Intro Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sista Seis Game bertema petualangan merupakan sebuah jenis game yang penuh dengan tantangan, teka-teki dan alur cerita yang dibangun dengan cukup kompleks Di jaman sekarang ini, banyak puluhan hingga ratusan game berjenis petualangan yang hadir di smartphone Seiring perkembangan teknologi game juga, game di Android sudah mampu menghadirkan kualitas game yang cukup seru dan layak sekali untuk dicoba Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, Sista Seis sudah merangkum beberapa game petualangan terbaik di Android yang bisa kalian mainkan secara offline Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomunasi game dari kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Oke langsung saja, ini dia 10 game Android petualangan terbaik 2021 versi Sista Seis Intro Spongebob Battle of Bikini Bottom Rehydration Game petualangan terbaik yang pertama ini merupakan sebuah game portingan terbaru di Android yang seperti bisa kalian kenal dalam judulnya Seperti yang pernah saya rekomendasikan, mengusung sebuah game petualangan yang masih sama seperti versi aslinya di PS2 Dalam game ini, kalian akan dibawa untuk memberantas kejahatan di kota Bikini Bottom dengan serangkaian level dan misi yang harus diselesaikan Seperti yang mungkin kalian tahu, tidak hanya bermain sebagai Spongebob, Sandy dan Patrick pun bisa kalian mainkan dalam game ini Akan terdapat peningkatan yang lebih baik dalam unsur environment serta visual grafis yang didiarkannya Kamu akan disuguhkan dengan sebuah game Android petualangan yang sangat kompleks dan jarang sekali untuk ditemui Untuk mekanisme kontrolnya dihadirkan dengan masih sama, kamu bisa meloncat-loncat melancarkan serangan yang dibuat dengan tombol dipend yang cukup pas Nah dengan penyajian yang kompleks dan tanpa banyak kendala untuk dimainkan, game petualangan ini rasanya cukup terbaik dan fresh sekali untuk dicoba Viking Palhala Saga Viking Palhala Saga merupakan sebagian petualangan open world yang hadir dengan tema sejarah Nordic atau yang bisa kita kenal dengan Viking Mengangkat kisah kepahlawanan di jaman Viking, dalam game ini, perakannya bawa untuk berpetualang di sebuah dunia yang cukup luas Dimana kalian akan ditugaskan untuk menyelesaikan serangkaian misi yang cukup beragam Contohnya seperti bertarung, berburu hewan, dan lain sebagainya Untuk memahami setiap misinya, kalian juga bisa melihat teks objektif yang tertera di layar handphone kalian Untuk konsep gameplay yang hadir dalam game ini, hadir dengan sudut pandang orang ketiga, disertai kontrol tombol dipend yang dibangun dengan cukup sedarana untuk dikenalikan Untuk tampilan visual grafisnya dibangun dengan gaya 3 dimensi yang cukup sedarana, yang rasanya cukup paslah untuk sebuah game di Android Dengan tema peperangan historis yang cukup baik, game petualangan Viking ini harus kalian mainkan Dive in the Past Dive in the Past merupakan sebuah game petualangan offline terbaru yang menyajikan plot cerita kompleks dengan konsep gameplay yang cukup sempurna Membawa latar serta nuansa di tengah lautan, dalam game ini, perakannya diajak untuk berperan menjadi seorang penyelam Yang mendapati sebuah diari ajaib yang berisi tentang misteri serta jalan menuju hal-hal tersembunyi Dengan dibekali teknologi canggih, player akan dibawa dalam serangkaian progres yang cukup banyak Dimana di dalamnya, player akan ditugaskan untuk memacakan serta mengungkap misteri dari banyaknya peninggalan di dasar laut Selain menemukan banyaknya bangkai seperti kapal ataupun peninggalan purba, player pun akan dibawa dalam perjalanan masa lalu Untuk memacakan serangkaian teka-teki yang cukup unik dan beragam Nah, dengan perspektif sudut pandang orang pertama kemali, game ini pun menampilkan visual grafis yang cukup realistis Dengan lokasi environment nyata yang cukup imersif untuk dirasakan Secara keseluruhan, game petualangan terbaru yang satu ini menyajikan konsep yang sangat sempurna dan cocok untuk ditamatkan Game petualangan yang satu ini merupakan sebuah game teka-teki unik dan menarik Yang dibalut dengan visual coretan tangan dari sebuah pulpen Seperti dalam deskripsinya, menemukan cinta yang hilang Dalam game ini, player akan ditugaskan untuk membantu seorang samurai tanpa nama untuk berjelajah di dunia yang penuh teka-teki Guna bertujuan menemukan cintanya bernama Aiko Seperti yang bisa kalian lihat, game ini disuguhkan dengan tampilan yang sangat ciamik dan unik untuk dipandang Dimana setiap environment, grafis, serta karakternya diciptakan dengan coretan pulpen yang terlihat artistik Selain penampilannya yang cukup unik, game ini pun menyajikan kisah kompleks yang sangat mengaruhkan Disertai backzone emosional yang akan membangun player untuk merasakan kisahnya Ya, secara keseluruhan, selain disebut sebagai sebuah game teka-teki Game ini juga merupakan sebuah game petualangan yang hadir dengan cukup baik dan sempurna untuk ditamatkan Titan Quest Legendary Edition Nah, game petualangan yang satu ini merupakan sebuah game lawas yang cukup populer Dan mendapatkan kembali seri terbarunya dengan temahan judul Legendary Edition Dalam seri terbarunya ini, player dapat merasakan edisi lengkap dari game Titan Quest Yang mencakup dengan pembaruan teknis baru serta juga semua DLC yang didirikannya Untuk kamu yang belum tahu, Titan Quest merupakan sebuah game petualangan kerajaan Yang mengambil latar belakang di jaman Yunanikono Dimana para zamannya dewa dan manusia saling bersama membantu satu sama lain Player akan berperan sebagai seorang pahlawan Separta yang bisa kamu konsumisasi sendiri di awal permainannya Misi kalian dalam game ini adalah menyelamatkan dunia dari para mahluk legendaris yang membuat keonaran Musuh yang akan kalian hadapi juga bukanlah sembarangan Yaitu merupakan makhluk-makhluk mitologi legendaris seperti Medusa, Centaur, Harpy, dan lain-lain Meskipun tidak terlalu menampilkan pembaruan gameplay yang signifikan Namun dengan versi terbarunya ini, kalian bisa merasakan sebuah game petualangan yang cukup kompleks Dan panjang sekali untuk ditamatkan Woodley Tree Adventure Deluxe Woodley Tree Adventure Deluxe merupakan sebuah game petualangan kemali Yang merupakan juga sebuah game minimalis yang di porting dari game PC dan cancel menuju Android Berperan sebagai sebuah batang kayu pemberani Di game ini, kalian akan diberi sebuah misi untuk membantu sang ayahnya Yaitu mengumpulkan semua tetesan air ajaib Yang tersebar di seluruh negeri untuk mengembalikan keseimbangan dan menjadi pahlawan yang baru Konsep permainannya hadir dengan gaya-gaya game cancel petualangan klasik Dimana mekanisme gameplay, visual grafis, dan unsur lainnya Semua dibangun dengan sangat baik yang rasanya kamu akan bermain di sebuah cancel game Akan hadirkan beragam fitur-fitur seru yang bisa kalian rasakan Contohnya seperti 8 dunia open world yang bisa dilewati Item, konsumisasi karakter yang bisa digunakan Hingga gameplay yang bisa dimainkan secara stabil di 60 fps Nah, dengan gaya game petualangan klasik yang sangat baik Jadi bantulah Woodley dalam game ini untuk berpetualang membawa perdamaian di muka bumi Trials of Mana Trials of Mana merupakan sebuah game petualangan RPG premium yang sangat berkualitas Yang sebenarnya juga merupakan sebuah game portingan dari cancel Dibesut oleh salah satu studio game besar di dunia, yaitu Square Enix Trials of Mana menyajikan sebuah game petualangan RPG fantasi Yang rasanya tidak main-main dan diporting dengan sangat baik sekali Berkisah tentang dunia yang diselimuti oleh kegelapan Dimana monster pang hancur bernama Benefodon telah menambar kengerian Kalian dalam game ini akan ditugaskan untuk membawa dunia menjadi lebih baik dan tentram Dengan cara membasmi semua makhluk monster-monster jahat dalam permainannya Untuk memahami lebih detail dan jelas tentang ceritanya Tenang saja kalian juga akan disuguhkan dengan cutscene Yang dibuat dengan cukup baik layaknya sebuah film animasi Nah, uniknya saat bermain Kalian juga bisa memilih 3 dari 6 karakter yang didirikan Yang masing-masingnya memiliki senjata dan game bertempur yang berbeda Kalian juga bisa meningkatkan skillnya Ataupun level sang karakter agar lebih powerful Untuk mekanisme gamenya hadir seperti game RPG notabene-nya Yang rasanya tidak jauh berbeda Atau cukup mirip-mirip layaknya game-game pendahulu dari Square Enix Overall dengan gameplay yang sangat playable Dan diporting dengan sangat baik sekali Game petualangan offline terbaru ini Memiliki ukuran file besar namun sangat worth it untuk ditamatkan Animus Revenant Nah, game yang satu ini merupakan sebuah game RPG petualangan Yang rasanya cukup berkualitas kembali Dan merupakan versi terbarunya yang ketiga dari seri Animus Masih sama-sama mengangkat konsep yang tidak jauh berbeda dari versi penuhulunya Game ini membawa permainan yang cukup terinspirasi Atau bisa dikatakan versi Android dari game Dark Souls Semua sajianya yang didirikannya mulai dari mekanisme gameplay Tingkat kesulitan dan combat battle-nya cukup bisa dikatakan terinspirasi dari Dark Souls Untuk plot story serta tujuan yang harus kalian dapatkan dalam game ini Kalian bisa memahaminya dengan serangkaian dialog serta narasi Yang disajikan dengan cukup baik Kalian akan dibawa dalam pertarungan menyulitkan dengan serangkaian boss-boss Dan musuh-musuh yang cukup alot sekali untuk dikalahkan Disajikan kembali beragam fitur-fitur unik yang rasanya cukup terbaik Contohnya seperti VOP isometrik 3 dimensi Plot story yang disajikan dengan voice actor Hingga grafis memukau loyeknya sebuah game dikansel ataupun PC Ya, secara keseluruhan game ini benar-benar menyajikan game sempurna Dan rasanya komplit untuk sebuah game di Android Bot World Adventure Bot World Adventure merupakan sebuah game RPG petualangan offline Yang sedang memasuki tahap perliakses di Play Store Seperti yang sudah saya rasakan Akhirnya setelah sekian lama kembali Android kembali ke datangan game RPG offline yang cukup komplit Dan rasanya berpotensi untuk menjadi yang terbaik Menghadirkan sebuah game petualangan RPG yang disajikan juga dengan game open board Game yang satu ini rasanya terinspirasi dari salah satu game RPG ternama Yaitu Pokemon ataupun sebuah game timers Di awal permainan, kalian bisa memilih 4 ras berbeda untuk bermain Dan memilih beragam konsumisasi yang diinginkan Akan dihadirkan beragam bot-bot Atau yang bisa kita sebut seperti monster dalam Pokemon yang bisa kalian ajak untuk bermain Untuk mekanisme gamenya hadir seperti game RPG strategi Dimana kalian bisa menurunkan beragam bot Dan membantunya bertarung dengan beragam power-ups guna mengalahkan setiap musuh Untuk tujuan yang harus diraihnya, kalian bisa memahaminya dengan serengkian quest yang tersedia di dalam layar Ya, rasanya dengan sajian game RPG petualangan yang komplit dan visual yang ciamik Game terbaru ini cukup terbaik untuk dimainkan Game petualangan offline terbaru yang terakhir ini Merupakan sebuah spin-off game dari judul game ternama juga Yang telah melahirkan banyak karya-karyanya Dibuat oleh pengembang yang bertanggung jawab atas beberapa momen paling ikonik di The Witcher 3 White Hunt Game ini menceritakan kisah Mip Yaitu Ratu Peteran Perang Dari Dua Alam Liria dan Ripia Dimana kisahnya bercerita tentang menghadapi invasi Niva Guardian yang akan segera datang Mengusung genre permainan kart battle strategi yang kayak akan kisah atau plot story-nya yang kompleks juga Kalian akan dibawa dalam petulangan panjang yang rasanya bisa ditamatkan hingga berjam-jam Untuk memahami lebih lengkap tentang story dan gameplay-nya Tenang saja kalian akan disuguhkan juga dengan serangkian cerita Yang diimplementasikan melalui sebuah cutscene serta dialog seiring permainan Mekanisme gamenya hadir dengan game game card biasanya Dimana kalian diharuskan untuk menurunkan beragam pasukan Yang memiliki poin berbeda untuk bertarung Nah secara keseluruhan dengan sajian yang cukup kompleks Disertai game petulangan card yang rasanya unik Franchise terbaru yang satu ini sangat seru dan wajib sekali untuk kalian tamatkan Oke cukup sekian itulah 10 game Android petulangan terbaik 2021 menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya Share kepada teman-teman kalian Subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomunasi game dari kami Sub indo by broth3rmax